Menurut hasil riset, Program for International Student Assessment pada tahun 2018, di mana riset tersebut memberikan penilaian terhadap kualitas pendidikan suatu negara, di mana dalam hasil tersebut, Indonesia menepati urutan 10 besar dari bawah dari 78 negara, di mana penilaian tersebut mencangkup 3 aspek penting, yaitu membaca, matematika, dan sains. Maka sudah dapat dipastikan bahwa 3 aspek tersebut di Indonesia tergolong rendah. Nama saya Abages, disini saya akan memberikan pendapat tentang pendidikan Indonesia yang perlu dibenahi. Saya berpendapat bahwa pendidikan Indonesia perlu dibenahi, karena melihat fakta di lapangan, bahwa pendidikan Indonesia itu menuntut siswanya untuk mengetahui segalanya atau knowing everything, bukan menuntut siswanya untuk menjadi dirinya sendiri atau be yourself. Sesuai dengan pendapatan Bershainstain, dia mengatakan bahwa jangan pernah menelahikan dari cara dia memajak kemah. Maka seumur duduknya, maka ikan itu akan mengatakan bahwa dia itu bodoh. Maka dari pendapatan Bershainstain tersebut, kita dapat menyebutkan bahwa jangan pernah memberikan saran terhadap semua siswa untuk bisa menguasai semua bidang pelajaran. Karena sepuluh proses pelajaran yang telah diajakkan sekitar SD, tidak semuanya dalam tanda kunci terpakai dalam dunia pekerjaan. Karena bukankah tujuan pendidikan itu untuk membentuk manusia untuk bisa hidup jauh lebih baik? Indonesia adalah sebuah negara yang akan ada yang sempurna di alamnya. Nah, apa yang terlalu, apa yang terlalu, bahkan setelah 74 tahun pendidikan, Indonesia masih membuat perubahan yang sempurna. Ya, mungkin salah satu penyebutan itu adalah karena pemadir sistem pendidikan Indonesia. Karena negara yang terlalu, itu membuatkan diri di alamnya, di alamnya. Terima kasih. Tentang salah sistem Jika itu diperhatikan Memulai berangkat Namun aku sih Sangat sulit Untuk menemukan 7 lakal permasalahan ini Tapi saya mengerti beberapa permasalahan itu Sedepannya Terbaru Tadi Pertama itu Kita mengubah Orientasi dari nilai Orang Kenapa? Karena Indonesia itu Tidak keberadaan orang-orang Kita mempunyai Banyak orang-orang yang berada Tapi Cuma sedikit dari mereka Yang mempunyai rasa jarak Menasionalis Maka dari itu Kita harus menemukan nilai Orang-orang Karena Kita saja Bahkan orang-orang yang korupsi diatas Maka elit-elit Korupsi Sebenarnya itu Mereka kurang-kurang Orang itu menggacu Terima kasih 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 Assalamualaikum Terima kasih 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 Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Misalnya soft skill Yang dasar Adalah kejujuran Keterampilan Kepemimpinan Kerja keras Dan yang lain-lain Itu yang bisa Kita Yang membuat kita itu Bisa jauh Lebih mengerti Dibandingkan misalnya sekarang kita Belajar Belajar dan menghafal Nah Jadi Pendapat saya bahwa Pembelajaran hidup yang kita miliki Itu jauh lebih bermakna Dibanding misalnya kita itu menghafal Belajar dan menghafal Kayak kita tuh Kayak didik Jadi Kita harus tahu diri kita itu Kayak gimana Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.